Banyang 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 B Tanya siapa yang hianak kepada PNKRH? Siapa yang bantai ulama? Siapa yang bantai jenderal? Siapa yang merusak Indonesia? Siapa yang ingin menghancurkan dan mengabok-abok Pancasya? Siapa yang neopekai? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait aksi yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Ada PA212, GNPF Ulama, kemudian ada FPI, dan banyak ormas yang kemarin kita lihat hadir di depan gedung DPR-MPR guna menyampaikan aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Ternyata, Rancangan Undang-Undang itu menewai protes, menewai unjuk rasa, yang mana masyarakat ini sebenarnya menolak terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Kalau kemarin dalam pernyataan persnya, baik NO, Muhammadiyah, Majelis Ulama, dengan terang dan tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dan kemarin ini implementasinya masyarakat ini unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR guna menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sebagai mana kita ketahui bersama teman-teman, bahwa Haluan Ideologi Pancasila itu di dalamnya ada pasal yang menyebut bahwa ciri khas Pancasila itu adalah trisila. Trisila itu adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang menjadi persoalan juga. Mengapa ada kalimat ketuhanan yang berkebudayaan? Padahal Pancasila itu adalah ketuhanan yang ma'asa. Jadi tidak ada istilah kebudayaan yang menimbulkan interpretasi, yang menimbulkan penapsiran yang macam-macam. Sehingga ini menjadi kacau. Kacau dalam mengartikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi sebenarnya kita itu sudah final dengan Pancasila itu. Tidak perlu ada Haluan Ideologi Pancasila. Tidak perlu ada rancangan undang-undang seperti itu yang malah menimbulkan konflik di masyarakat. Kemudian teman-teman, dari trisila itu kemudian dikerucutkan menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong. Nah teman-teman, kalau kita melihat konstruksi yang dibangun di dalam Undang-Undang HIP itu, di sana juga tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ini juga dipersoalkan. Kenapa tidak mencantumkan itu? Padahal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu adalah melarang ajaran komunisme, marxisme, leninisme, artinya yang berbau PKI itu dilarang di Indonesia sesuai TAP MPRS nomor 25. Tetapi itu tidak dimasukkan di dalam Haluan Ideologi Pancasila. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa itu kok tidak dimasukkan? Karena itu teman-teman, beberapa elemen masyarakat kemarin berunjuk rasa, menuntut supaya pemerintah itu membatalkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Bukan ditunda. Kalau ditunda itu seperti kita naik pesawat itu delay. Delay. Delay itu adalah berangkatnya itu ditunda. Tetapi pada saatnya itu pesawat mesti terbang kembali. Jadi, rancangan Undang-Undang itu kalau ditunda, berarti suatu saat ini akan diteruskan kembali. Akan dilanjutkan. Karena itu demo kemarin itu menuntut pemerintah, menuntut DPR, untuk membatalkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Bukan menunda. Karena selama ini kita mendengar dari pemerintah maupun dari DPR itu, terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila itu ditunda. Artinya, belum dilanjutkan. Nah, pemerintah sebenarnya ingin melihat perkembangan dan ingin berdialog dengan masyarakat terkait Haluan Ideologi Pancasila. Tetapi menurut para aktivis kemarin yang melakukan aksi demo, tidak perlu ditunda, tetapi dibatalkan. Dan yang membuat inisiator terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila untuk diproses secara hukum. Ini tuntutan dari para aktivis kemarin yang melakukan aksi bunjuk rasa di depan gedung DPR-MPR. Nah, teman-teman, kita akan melihat hasil dari aksi demo kemarin yang dilakukan oleh para ulama, para habaib, masyarakat, ormas, ada FPI, GNPF, ada PH212. Kita lihat hasilnya, teman-teman, dari aksi yang dilakukan kemarin sore. Impinya, saudara, tadi kita menyampaikan daripada aspirasi umat lapan poin yang kemarin telah disampaikan di dalam konversi PES. Yang mana kesimpulan dari lapan poin tersebut? Yang pertama adalah kita minta supaya RUU HIP disetap. Setuju! Tidak ada istilah tunda-tunda. Setuju! Satu kata, setup, cabut, bubur, cor, masukin ke laut, jangan keluar lagi, saudara. Setuju! Kira-kira kalau cuma ditunda saja, setuju atau tidak? Tidak! Setuju atau tidak? Tidak! Setuju atau tidak? Tidak! Itu inti yang pertama yang disampaikan. Kemudian yang kedua yang disampaikan. Tidak cukup hanya disetap. Kita minta supaya inisiator daripada RUU HIP, khususnya pasal-pasal yang kontroversial, yang mana disitu mengandung daripada makar terselubung secara konstitusional kepada besar negara, kita minta inisiatornya di proses HIP. Andai kata inisiatornya adalah institusi partai, maka kita minta supaya partainya dibuarkan. Kemudian yang ketiga intisarinya, andai kata pemerintah, andai kata pemerintah tetap membuka gerbang, supaya RUU HIP ini dilanjutkan, maka kita minta kepada MPR untuk melakukan sitang istimewa, memaksudkan siapapun yang muka gerbang, supaya ini melancar surah. Takbir! Dan hasilnya Alhamdulillah, tadi kita ditemui oleh tiga wakil ketua DPR. Yang pertama Bapak Subi Dasko, dari Gerindra, wakil ketua MPR, yang kedua Bapak Aziz, dari Golkar, dan yang ketiga wakil ketua MPR, dari Nasdem. Hasilnya Alhamdulillah, DPR tadi menyatakan. Yang pertama, saat ini bolanya ada di pemerintah, bukan di DPR, saudara. Akan tetapi DPR menyatakan, andai kata bola ini sampai ke DPR, maka DPR berkomitmen akan menyebabkan perubah. Oh Allah! Saya tanya kira-kira, di sini DPR dalam hal ini atau tidak? Kira-kira DPR atau tidak? Kalau DPR mau setop dokong atau tidak? Kira-kira atau tidak? Andai kata ada pihak-pihak yang terus melanjutkan larang negara. Siapkan penolakan yang menghidup. Jaga Pancasila. Kira-kira. Dan yang kedua, saudara, tadi Bapak Aziz, selaku wakil ketua DPR juga menyampaikan, bahwa DPR akan mendukung proses hukum, mengusut inisiator dari Panyai RU Yudhimedes. Ini janji, ini janji. Janji adalah, makanya kalau hutang jangan didiemin, mesti dikawal terus, saudara. Setuju. Setuju. Tidak boleh kita diamkan. Kita lihat, ini komitmen baik daripada DPR. Kita dukung komitmen ini, saudara. Saat ini bolanya ada di pemerintah. Kalau coba-coba pemerintah lanjutkan, saudara, dan DPR tidak memenuhi janjinya, maka kami mematislam, dari sabang sampai merauke, akan bangkit. Tidak boleh kita melakukan. Ya. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Allah Waqqah. Allah Waqqah. Allah Waqqah. Kanyang, kanyang, kanyang PKI. Kanyang PKI sekarang juga. Kanyang, kanyang, kanyang PKI. Kanyang PKI sekarang juta Kanyang, Kanyang, Kanyang PKI Kanyang PKI sekarang juta Siap Kanyang PKI Kalau PKI siap-siap, siap-siap bangkit Siap Kanyang PKI Siap habis ini oleh PKI Sebetulnya siapa yang kianat kepada PNKRE Siapa yang bantai ulama Siapa yang bantai jenderal Siapa yang merusak Indonesia Siapa yang ingin menghancurkan dan mengabak-abak Pancasila Siap Kanyang PKI Kanyang, Kanyang, Kanyang PKI Itu teman-teman hasil dari aksi demo kemarin Di depan gedung DPR-MPR Yang disampaikan oleh Habib Hanif Yang secara tegas menolak rancangan Undang-undang haluan ideologi Pancasila Karena kalau kita kemarin melihat Di beberapa media teman-teman Bahwa aksi ini sebenarnya murni adalah Menolak terhadap rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila Yang disitu mencantumkan Trisila, kemudian Eka Sila Dan tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 Tahun 1966 Jadi kalau kita ini sebagai warga negara yang cinta NKRI Yang cinta Pancasila Maka tidak boleh seorang pun Yang mencoba-coba untuk mengubah Haluan ideologi negara Pancasila Pancasila NKRI adalah harga mati Tidak boleh seorang pun Yang merubah haluan ideologi negara Pancasila Jadi apa yang disampaikan oleh aksi demo kemarin itu Menunjukkan bahwa Mereka lah yang sebenarnya Cinta tanah air Cinta NKRI NKRI harga mati Tidak boleh memecah belah Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia Seperti ini Pancasila adalah Dasar negara mempersatukan Semua elemen masyarakat Baik itu yang berupa partai politik Ormas, suku, budaya Semua bersatu Dalam Bingkai Undang-Undang Dasar 1945 Dalam bingkai Pancasila Dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini sudah jelas teman-teman Yang disampaikan oleh aksi demo kemarin Bahwa intinya Tidak boleh seorang pun yang merubah Ideologi Pancasila Itu teman-teman Hasil dari Aksi demo kemarin Yang ternyata juga Diapresiasi oleh Anggota DPR DPR berjanji Untuk memperjuangkan Aspirasi Dari para aksi demo Yang menolak Rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila Dan sekali lagi teman-teman Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax